Intro Sialum, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Mari kita datang pada Tuhan, mohon penyertaannya di dalam doa, mari kita berdoa Selamat malam ya Bapak, kembali kami datang kepadamu di malam hari ini kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami dan bila saat ini kami akan membaca dan mendengar akan firmanmu kami mohon Tuhan tuduhkan hati kami sehingga firman yang akan kami baca dan kami dengar dapat menjadi terang dan tuntunan bagi kami berfirmanlah ya Tuhan kami siap untuk mendengar Amin Tema bacaan Alkitab pada malam hari ini adalah Pengacara Pembela Kita Firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup Itulah yang kami tuliskan kepada kamu Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal Yang ada bersama-sama dengan Bapak, dan yang telah dinyatakan kepada kami Apa yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak, dan dengan anaknya, Yesus Kristus Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan Kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang Maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firmannya tidak ada di dalam kita Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran Tetapi barang siapa menuruti firmannya, di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah Dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam dia Barang siapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu Melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu Telah ternyata benar di dalam dia, dan di dalam kamu Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya Barang siapa berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak Karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda Karena kamu telah mengalahkan yang jahat Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak Karena kamu mengenal bapak Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak Karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu Dan kamu telah mengalahkan yang jahat Janganlah kamu mengasihani dunia dan apa yang ada di dalamnya Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan bapak tidak ada di dalam orang itu Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Tetap hidup selama-lamanya Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir Dan seperti yang telah kamu dengar Seorang anti-Kristus akan datang Sekarang telah bangkit banyak anti-Kristus Itulah tandanya Bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir Memang mereka berasal dari antara kita Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita Tetapi hal itu terjadi Supaya menjadi nyata Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya Aku menulis kepadamu Bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran Tetapi justru karena kamu mengetahuinya Dan karena kamu juga mengetahui Bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus Yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak Sebab barang siapa menyangkal anak Ia juga tidak memiliki Bapak Barang siapa mengaku anak Ia juga memiliki Bapak Dan kamu Apa yang telah kamu dengar dari mulanya Itu harus tetap tinggal di dalam kamu Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu Tetap tinggal di dalam kamu Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak Dan di dalam Bapak Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita Yaitu hidup yang kekal Semua itu kutuliskan kepadamu Yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan Yang telah kamu terima daripadanya Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain Tetapi sebagaimana pengurapannya Mengajar kamu tentang segala sesuatu Dan pengajarannya itu benar Tidak dusta Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu Demikianlah hendaknya Kamu tetap tinggal di dalam dia Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Pernahkah kita dituduh Melakukan kejahatan Mungkin Kita sedikit berbohong Atau kita mencuri sesuatu Atau mungkin Kita melakukan sesuatu Bertindak Atau berbicara Sehingga menyakiti perasaan seseorang Mungkin kita melakukan tindakan Kekerasan Sehingga harus berurusan dengan hukum Nah bapak ibu saudara Bagaimana jika kita harus ke pengadilan Karena kesalahan yang telah kita perbuat Kita mungkin perlu seorang pembela Yang mewakili kita Kita mungkin bisa mendapat jalan keluar Untuk kesalahan yang kita perbuat Tetapi akhirnya harus ada hal Satu hal yang kita akui Apa yang akan kita lakukan Bila tiba-tiba Pembela kita berdiri dan berkata Bapak hakim yang mulia Semua hukuman atas kesalahan orang ini Telah aku bayar Orang ini sudah bersih Dan bisa dibebaskan dari semua tuduhan Bapak ibu mari kita merenungkan Apa yang disampaikan oleh Yohanes Yohanes dengan jelas mengatakan Bahwa kehadirat Bapak untuk membela kita Ia telah membayar lunas Hukuman atas dosa-dosa kita Dan Allah hakim itu Menerima pembayaran Yesus tersebut Akibatnya Allah menyatakan kita Sebagai tidak bersalah Nah kapan terakhir kali kita berterima kasih Kepada pengacara Pembela kita Atas harga yang telah ia bayar Mari kita merenungkan itu Amin Kita berdoa Tuhan terima kasih atas sapaanmu Pada malam hari ini Tuhan yang boleh mengingatkan kami Untuk bertanya di dalam hati kami Kapan terakhir kali kami berterima kasih Atas kebaikan Tuhan yang sudah membayar semuanya itu Pembayaran yang begitu besar Begitu berharga Bagi kehidupan kami Untuk itu Tuhan ajarkan kami Untuk mengingat kembali Kebaikan-kebaikan Tuhan Mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan Dalam kehidupan kami Sehingga kami boleh didorong Dipanggil Untuk melakukan kebaikan Dan membagikan kasih Kepada orang lain Untuk terus menjadi cerminan kasih Kristus Sehingga setiap orang yang melihat kami Bisa melihat Kristus Terima kasih Tuhan Terima kasih karena engkau begitu baik Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Kepada Bapak di sorga Amin Bapak ibu saudara Selamat kembali ke kehidupan kita Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat